KPU Kota Yogyakarta terus melakukan pemutakiran data daftar pemilih tetap untuk Pilkada Serentak. Dari pengecekan tim lapangan, didapati Pilkada Yogyakarta rawan pemilih gelap. Mendatangi satu persatu rumah pemilih, jadi cara KPU Yogyakarta mengecek kebenaran data pemilih. Hasilnya petugas mendapati banyak data yang tidak sesuai dengan alamat pemilih. Seperti di kawasan Kota Baru Yogyakarta, petugas jarang dapat menemui langsung pemilih di rumahnya. Kebanyakan pemilih telah mengotrakan bahkan menjadikan rumahnya sebagai tempat usaha. Ya kebanyakan seperti itu, jadi ada alamatnya, datanya ada, tapi orangnya sudah pindah. Dinyatakan sudah pindah karena kenyataannya juga masih menggunakan alamat tersebut. Ada berapa banyak atau berapa persen di daerah sini? Ini di TPS 5 ya, itu ada 3 RT, itu sekitar paling 40 persen. Ini enggak sampai 5 persen, tapi sekitar 40 persen. Itu jumlah berapa? Jumlah totalnya itu sekitar, eh validnya ini ada 451. Data DPT yang tidak valid dapat memicu munculnya pemilih gelap atau ghost voter pada Pilkada Yogyakarta. Pemilih gelap berpotensi menggelembungkan suara salah satu pasangan calon maupun menurunkan tingkat partisipasi pemilih. Kalau bicara istilahnya itu ghost voter itu ya, orangnya sudah tidak ada di Yogyakarta, tetapi dia masuk di daftar pemilih. Karena dia tetap ber-KTP Yogyakarta, sehingga dia tetap punya hak untuk menggunakan anak pilih di Yogyakarta. Dan kita tetap memasukkan beliau-beliau di daftar pemilih. Karena kita tidak tahu apakah pada tanggal 15 Februari beliau tiba-tiba datang ke kota Yogyakarta, kan dia berhak menggunakan pilih. Sehingga tetap masuk di DPT kami. Itu salah satu yang kami sampaikan bahwa di kota Yogyakarta potensial untuk itu memang sangat tinggi. Pengecekan daftar pemilih akan dilakukan hingga 7 Oktober mendatang dengan pencocokan daftar pemilih yang terdapat di daftar petunjuk potensial pemilih DP4 dan DPT Pilpres. Berdasarkan DP4, jumlah pemilih di Yogyakarta terdapat 314.246 pemilih. Sedangkan berdasarkan DPT Pilpres, 310.280 pemilih. Andres Pamukas melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.